Tuan Sudikdo tentu memungut anak seri ini di Solo Atau di tepi Bengawan Solo Anak ini aslinya diberi nama oleh Tuan Suprapto sebagai ayahnya bukan Seri Bulan Tapi siapa Tuan Suprapto? Jadi, maksud Bapak Tuan Suprapto itu ayah saya? Ya, dan kau masih punya satu adil perempuan lagi Namanya Henry Gerawat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. Ampun, ampun, itu batik semuanya minta ditukar saja, supaya jangan repot, agar supaya jangan bolak-balik Jakarta-Solo. Terima kasih. Jadi simpanlah cincin ini baik-baik sebagai tanah cinta. Terima kasih. Bu, ayah mana bu? Bu, ayah datang, bu. Bagaimana, Wartih? Dokternya tidak bisa datang. Bi, tidak ketemu ayah, Bi. Nanti ayahmu datang. Lekas sembuh, ya. Kata orang, hadiah sabut tangan bisa mengakibatkan perpisahan. Sakut tangan yang dulu ku terima dari kekasihku. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kenapa kau selalu menolak permintaanku? Kenapa Sri? Toh, aku cinta padamu. Tapi, tidak harus membuktikan dengan cara demikian. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Tak gingi, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Mama, bagaimana dengan kau, Sri? Ada apa, ada apa. Maafkan, Sri, maafkan, Ayah. Saya sudah terlanjut. Iya, ada apa. Kenapa? Mama, ya. Anakmu. Anakmu. Amil, Pak. Adakah tanda ini pada anak Tuhan sejak dia lahir? Tuhan Sudikdo? Atau ada pada anak Tuhan dengan Winansi? Di tepi Bengawan Solo. Tuan Subrapto? Tuhan Sudikdo tentu memungut anak Sri ini di Solo. Atau di tepi Bengawan Solo. Anak ini aslinya diberi nama oleh Tuhan Subrapto sebagai ayahnya, bukan Sri Wulan. Tapi siapa Tuhan Subrapto? Jadi, maksud Bapak Tuhan Subrapto itu ayah saya? Ya, dan kau masih punya satu adik perempuan lagi. Namanya Hendrawati. Dia punya tanda toh di sisi pusarnya. Bukan begitu Tuhan Subrapto? Orang-orang bilang ibuku mendapat kecelakaan di jembatan itu. Tati. Biadab, mau apa kau kemari? Maafkan aku. Aku berdosa besar sekali. Tapi kau adalah saudaraku. Apa? Kau saudaraku? Aku tak tahu bagaimana harus menceritakan. Bagaimana pahitnya kehidupan keluarga kita. Aku mau mencari ayah sekarang. Bagaimana pahitnya kehidupan keluarga kita. Bagaimana pahitnya kehidupan keluarga kita. Bagaimana pahitnya kehidupan keluarga kita. Terima kasih.